Intro Halo, saya Sell Lovers. Selamat datang di YouTube channel Sajian Sedap. Berjumpa lagi dengan saya, Resi. Kali ini, Resi akan memberikan tips bagaimana cara membuat puding berlapis yang pasti nempel. Tapi sebelum masuk ke tipsnya, untuk kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, like videonya kalau kalian suka, dan juga bagikan ke semua sosial media kalian. Oke, sekarang langsung kita simak tipsnya. Tips yang pertama, waktu menuang puding. Biar lapisan pudingnya menempel, jangan tuang setelah lapisan pertama sudah mengeras ya. Tuang lapisannya saat puding pertama sudah berkulit saja. Maksudnya berkulit, bagian atasnya sudah mengeras, tetapi bagian bawahnya masih cair. Jangan juga menuang puding selanjutnya saat puding pertama masih cair, karena bisa-bisa puding bercampur malah jadi nggak berlapis lagi. Yang kedua, dinginkan di suhu ruang. Biasanya kita nggak sabar nunggu puding berkulit sampai-sampai kita mendinginkan puding di dalam kulkas. Puding yang didinginkan di dalam kulkas malah bisa berembun dan permukaan puding jadi berair. Makanya, puding sebaiknya didinginkan di suhu ruang saja ya. Yang ketiga, jangan menuang puding terlalu cepat. Ketika menuang puding, tuang puding pelan-pelan saja ya. Kalau dituang terlalu cepat, bisa-bisa puding pertama bisa sobek dan jadinya gagal. Itu tadi tips bagaimana cara membuat puding berlapis yang pasti nempel. Gampang banget ya, Sessle Kors. Untuk kalian yang udah praktekkan tipsnya, jangan lupa untuk komen di bawah kolom komentar ya. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton videonya. Sampai bertemu di tips-tips lainnya. Bye-bye. Halo, saya Jamsudaf Lovers. Bertemu lagi dengan saya, Indri. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat puding lapis anti gagal. Nah, sebelum masuk ke tips-nya, jangan lupa ya sosial lovers untuk subscribe dulu YouTube channel kita. Penasaran bagaimana caranya? Yuk langsung aja kita masuk ke tips-nya. Yang pertama, ketika menunggu sebuah lapisan membuku, jangan taruh puding di dalam kulkas atau di rendam air. Yang kedua, didihkan adonan begitu akan dituang. Ketika mendidihkan adonan, boleh ditambahkan 2 sendok makan air. Yang ketiga, menuang adonan lapisan berikutnya, jangan ditunggu sampai buku. Tetapi cukup sampai adonan pertama berkulit saja. Selanjutnya, tuang adonan dari pinggir, supaya adonan tidak jebul. Yang keempat, saat melapis puding busa, bisa adonan puding busa bisa direndam dulu di atas wajan berisi air panas saat menunggu lapisan berikutnya. Jangan lupa, saat merendam air sisa adonan puding busa, bisa menggunakan mangkuk dari kaca ataupun dengan sendok. Nah, mudah bukan tipsnya Sase Lovers? Jangan lupa dikantikan di rumah ya. Untuk resep lengkap puding lapis lainnya, jangan lupa kunjungi website kita di sajiansedap.beet.id. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita. Sampai bertemu di tips berikutnya. Bye-bye. Halo Sase Lovers, bersama lagi dengan saya, Corinne. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya membuat puding yang berlapis agar tidak lepas. Dan bagaimana cara membuat puding dengan motif zebra. Nah, langsung saja simak video berikut ini. Saat membuat puding, api yang digunakan yaitu api sedang, terus sambil terus diaduk supaya si adonan agar-agar dan jelinya itu tidak mengendap di bawah dan akan mengakibatkan gosong. Dan dalam membuat puding itu harus sampai mendidih supaya nanti hasilnya itu lebih padat dan tidak lembek. Ini jangan disimpan di dalam lemari pendingin. Nah, kenapa? Karena kalau kita simpan di dalam lemari pendingin, nanti dia akan mengembun dan akan berair. Jadi nanti kalau nanti akan dilapis, yang akan menyebabkan lapisan pudingnya itu tidak mau menempel dengan sempurna. Jangan pernah menyimpan puding di dalam freezer. Nah, cukup letakkan puding di chiller saja. Karena kalau puding kita simpan di freezer, si pudingnya nanti akan lebih cepat berair karena kristal yang terbentuk di dalam puding. Jangan lupa dipraktekan di rumah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita saja yang sedap pastinya. Sampai ketemu di Masak Bareng Korin berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.